Intro Nah, lihatlah di hadapan kalian Ada gambar anak-anak yang sedang bermain bersama Nah, disini Siti berkata bahwa permainannya ini seru sekali Dan disini Andi juga berkata bahwa beruntung sekali kita di Indonesia Karena memiliki banyak keberagaman Sekarang kita akan mempelajari muatan PPKN Keberagaman yang dimiliki Indonesia merupakan sebuah potensi dan kekayaan Indonesia Menjaga persatuan dan kesatuan merupakan salah satu cara untuk merawat keberagaman Berikut ini adalah contoh sikap yang mendukung persatuan dan kesatuan Apa saja ya contohnya? Ya, contohnya yaitu menghargai keberagaman yang ada di lingkungan sekitar Kemudian, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi Berikutnya, meningkatkan rasa setiakawan dalam pergaulan Selanjutnya, menghargai hak asasi orang lain Dan juga mengembangkan prinsip persatuan dan kesatuan bangsa Nah, sedangkan berikut ini adalah sikap yang sebaiknya kita hindari Dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan Sikap-sikap ini jika tidak kita hindari Maka persatuan akan sulit untuk terjadi Yaitu, sikap yang harus dihindari Yang pertama adalah Merasa suku atau kelompok yang lebih unggul dibandingkan dengan yang lainnya Berikutnya, memiliki keyakinan yang terlalu kuat terhadap sesuatu Contohnya, keyakinan yang terlalu kuat pada ajaran politik Berikutnya, mementingkan diri sendiri Dan, sikap nasionalisme yang berlebihan Negara Indonesia dibangun berdasarkan persatuan Seluruh generasi bahu-membahu membangun bangsa Indonesia Yang bebas dari negara penjajah Berikut ini adalah manfaat membina persatuan dan kesatuan Apa saja ya? Ya, manfaatnya yaitu terciptanya lingkungan yang aman, tertib dan nyaman Kemudian, terwujudnya lingkungan yang harmonis Berikutnya, menumbuhkan serta mempererat rasa persaudaraan dalam kehidupan bernegara Kemudian, terciptanya stabilitas nasional Dan, pembangunan nasional akan berjalan dengan lancar Terima kasih telah menonton!